Hai apa gimana sih tadi ngomongnya bener karena ngomong jadi salah apa Oh iya itu dia Oh itu namanya BSD bandara bandara deh jauh resikonya ini kejauhan tapi kalau bapaknya ujuk-ujuk bilang kenapa begini ini kan saya emang ada masalah saya menggirin nanti bisa aja berdarah-berdarah dia dikit berdarah dia dikit dia kayak kena ini poh kaca tadi kayaknya bukan dia keberet gitu red banget ya kan tapi sebenarnya sih belum lah baru-baru 55-55-56 pas tadi kita mau ini keledah karena ada masalah apa sebelumnya dia bilang enggak ada masalah dia tutup-tutupin boleh tahu nih bohong lupa dia bohong kita tahu ya kan apalagi dia nanti nih mau tanggung jawab nih takutnya dia yang bilang bohong memang bapaknya dia bilang begini-begini dia kan suka bengkelnya ke bengkelnya ke bandara aja besok langsung udah bilang mau ke ayat suju nggak ya lu jangan bilangin bengkel ayo-bayo lu jauh buat apa-apa itu gila kali kita belum tahu ke dia Iya bukan soal di kita belum tahu Bo kita kita kan disini kan juga kita bisa di setel bahan kita sama dia bantuin meng apa aja dah bantuin aku kan bukan membantu tadi aja aku membantu cerita si itu poh si ulung gimana nih gue takut banget gue sampe kementeran nih gimana ya dia bilang kenapa mobil kita ya ampun iya bener apa tadi ada ngomong gitu si cumpul gak tau siapa orang dia yang kejadian ya kenapa mobil bukan kalau kena mobil kita kita gak tau kayak gitu yailah masih sempet-sempetnya dia kencing disini kencing di bawah guys astaga astaga tapi marah mau masih marah aja poh sempet-sempetnya marah-marah ayo kalau ada ayo ah udah 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 masuk megang ngertawa itu enggak 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 kita besok aja masukinnya besok aja ya besok aja lalu pagi jam berapa begitu ngomong... ngomong... ngulung tadi lu kabur lu dari kejadian ini semuanya sampai tuntas ya kan di dalam jangan mau kita balik itu ya eh lempengin dari belakang kali ya enggak ada jenisnya bisa kalau yang selengan yang hadir tangan tak sabar nih bilang eh enggak dia kasih ucap rumahnya udah iya alamat rumahnya dan di cepat rumahnya sebetulnya sekarang lu ya bener gak kayak dia ada teponnya gak Hai Ming ada nomor telefon dia ada lagi udah ada udah pokoknya aman dah Hai aduh itu lagi Hai 12-12 setengah dua poh udah long gila shock banget banjir eh siok loh gimana antara responnya ya iya gua kan lu pernah kecelakaan gua pernah cerita malu kalau kita pernah kecelakaan kita pasti tahu pengalaman menghadapi kecelakaan malasnya itu orang lanterin situ bagusnya lu kasih duit ya Wah gilisnya lu inilah lu gampar aja orangnya Oh ya Tadi gue udah mikir washiolong tadi bawa kabur kayaknya orang orang-orang langsung lah kan sicap pasti maunya gratis rumah gratis mulut aku kalau mau bayar mah gratisan mulu orang-orang bayar mah mendingan pesan grab iya bukan eh eh enjel kita punya kasih iya punya kasih tapi tadi nggak kepikiran bukanya kepikiran kali lu lu juga kan lagi banyak tekanan hidup disuruh berhenti kerja hahaha mungkin ini juga teguran teguran biar jangan berhenti kerja tiga kali iya udah udah kayak petrus sih ya pertama kamu udah yang ketiga masih enggak masih enggak terus HP gue HP jatuh mandi kembang tuh masih ada perjalanan kita kena kejadian apa-apa kita bersyukur lah kejadian kayak gini lah udah ya gue jangan ya gua gua aja yang kejadian gue yang mobil harusnya gue di sebelah sini gua yang paling marah dong udah gua malah seluanya lu biasanya kejadian dia dia mau malah kayak gua nggak mau tahu ya ya eh kalau sampai gua yang meninggal di tempat bagaimana karena ditabrak begini lu inget ah ya maksudnya apa apa boleh buat bener nggak ya sama aja kan kita mendingan berserah aja sama Tuhan bener kalau nggak mengindah lu lu inget yang yang si Saipu Jamil lu lu mau paling emang tadi banyak yang ngambil yang ngambil ini lho dokumentasi di YouTube TikTok tadi gue lihat nambah orang gua enggak belum belum online nanti nih mau masukin Oh yes subscribe like banyak tambah lah udah pulang apa pulang besok ketemu gereja gue di geplak gua di geplak masalah ini saya pulang menginjauh itu bininya di samping pintu begini yang Vanessa Angel di samping tempatnya terlalu masalahnya tabrak begitu kan meninggal iya nggak bukan maksudnya nabrak pembatas jalan kayak dia gitu ya puji syukur bapaknya enggak meninggal kalau sampai meledak mobilnya ada berapa orang yang terbalik tiga tiga orang-orang yang anaknya dia ya anaknya cowok yang dapat kacamata ya ada dua anaknya ya yang tuker nomor sama gua satu yang ada lagi enggak digotong-gotong emaknya emaknya ya nanya mula apa mah dia kena serpian kaca lung ke dalam perutnya kayaknya jadi kayak history terus tapi dia nggak ngomong sama suaminya gua yakin dia ada masalah sama suaminya gua sih ya gua yakinnya dia makanya ini kesel udah gua ngebut aja nih dia kesel makanya dia begitu dia buang banting setir dia ngomong-ngomong salah dia bilang saya bener posisinya enggak taunya yang tadi yang gua yang buahnya eh apa gua yang banyak copot itu enggak taunya dia polisi nah dia bilang gua ngomongin kan Bapaknya salah yang ini yang yang terbalik ini dia udah nggak bisa lagi tuh marah itu iya setelah dia dikasih tahu saya polisi katanya eh akhirnya dia diem si bapaknya udah tadi masih mau belah diri yang yang itu yang mobil merah yang banyak itu ah begitu aja lu santai aja lu nggak usah begitu banget udah udah tidur lah teriaknya agak ngelag tadi pas dia banting setir teriaknya pas dia udah gua teriaknya ngelag dia udah kebalik mobil anjir gua baru teriak itu paling tragis sih mobil sampe kebalik lu baru liat itu lu baru liat kayak gitu gua udah pernah empat kali ngeliat yang truk ada kontainer ada gitu-begitu ya tadi ada sekali baru sekali itu harus sekali lu main game lu eh jangan aja lah beko lu sih baru nih baru nih ini semuanya di sini nih nanti tadi pacaran ininya ngomong lu udah ya sabar ya ade katanya pacarnya yang si masnya sabar ya ade katanya tadi yang di mobil itu yang di mobil itu ada berapa orang tiga tiga dong enggak yang di apa suprit bukan free itu mobil ini wuling-wuling kortezo ya itu kalau ngekarte dia bertiga dia istrinya anaknya kan banyak copot tuh pas banyak copot dia ngomong anak muda lagi yang mana itu itu anak muda itu anaknya dia yang dalam mobil yang sebenarnya ngantuk nah cuman bapaknya memang ngantuk katanya cuman lagi emosi gue yakin lihat dari mukanya bapaknya kayak si pomen juga modelnya nggak mau kalah saya mau benar gini-gini untungnya pakai asuransi lu cuma bayar paling 700 ribu mobil hancur-hancur kayak gitu 10 ribu nanti dibenerin lagi atau nggak mobilnya ganti baru kalau partnya enggak ada asuransi jadi makanya dia harus ganti lebih mahal lagi orangnya kayak gitu tuh tadi langsung minta 5 juta sini naik gua 2 juta turun lagi 500 dah dikasih sama dia turun lagi ya udah naik lagi jadi sejuta wuling nggak minta ganti besok-besok aja masih bisa dia masih pemikirnya kayak gua kalau yang wuling kalau dia makan beda enggak enggak bapak-bapak itu kurang susah juga dia udah berapa kali ditabrak juga saya juga ya udah lah katanya ya memang namanya ujian kita nggak ada yang mau kan dia bilang juga kalau yang bapak-bapak yang tadi yang tinggi itu dia masih mending loh gua gua sama dia masih sepemahaman tadi dia pikir yang yang nabrak ini kan si daddy ini yang ini ya si yuda 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 ngerasanya kayak gua ngebelain si yuda terus kan jadi jadi ngerasain terpojokan emang lu yang salah gua nggak mojokin lu tapi gua jelasin jadi yang salah jadi nih si bapak-bapak ini tapi gua gimana gua bilang gini saya mah saya mau maafkan bapak masalah begini mama sayangnya aja saya udah tenangin tapi nggak bisa gitu gua bilangin kalau dia bisa ditenangin juga yaudah kita udah pulang dari tadi gua bilang gitu kan kesian juga kalau bisa saya mau membantu nih asuransinya atau gimana tapi kan gua kalau ngebantu lagi ribet juga sih bohau diberisik ada ada CCTV kalau mau minta surat ini dulu namanya surat laka terus diproses ke BAP baru kasih lihat kejadian ini sebenarnya siapa yang salah dulu gua sempet tadi sempet mikir gini apa gara-gara gua kejadian ini enggak gua sempet mikir gitu apa gara-gara gua nggak maksudnya gua nyempitin apa gara-gara gua yang nyempilin mobil gua terlalu ke kanan atau enggak makanya gua mikir gitu tapi dia tetap dapet kalau tetap dapet mungkin dia yang blind spot gua bilang blind spot sendiri tadi dia blind spot begini tadi nah ngerti nggak dia kena tapi dia bilang bukan blind spot kata dia setradah kata gua yang banding setir itu yang salah iya kenapa dia banding setir oke lu nih kenapa lu banding setir jadi guru sekarang malah jadi pelayan toko ini teguran buat lu nih kayaknya nih ah iya lu nah ini lu nggak mengabdi sesuai dengan jalurnya ini gajinya gede woy ya ya ilah ilah nari ya nari ya next video guys ya next video guys ya 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 ya